Kenyataan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang siap menjadi presiden. Menurutnya, hal itu merupakan sinyal untuk partai politik yang telah membentuk koalisi, termasuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Di poros Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Amanat Nasional mulai melirik sosok Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kalau ditendang Megawati dari PDIP, Ganjar Pranowo disebut bakal nyangkut di KIB. Ini alasannya. Perkembangan politik lewat manuver partai dan aktor politik terus berlangsung. Mengenai hal ini, pengamat komunikasi dan politik Jami Ludin Ritonga menyebut KIB melalui P3 dan PAN. Tampaknya disiapkan untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres atau cawapres. Menurutnya, indikasi itu terlihat dari muswil P3 dan PAN yang memunculkan Ganjar sebagai capres terkuat. Bahkan, ada pihak-pihak tertentu mengatasnamakan DPC P3 Pejakarta Pusat yang mendeklarasikan Ganjar sebagai capres. Ujar Jami Ludin dilansir dari Genpi.co hari Sabtu 5 November 2022. Padahal, DPC P3 Jakarta Pusat tidak mengetahui adanya deklarasikan tersebut. Jadi, ada indikasi penggalangan dari bawah untuk menggiring kader P3 dan PAN mendukung Ganjar, jelasnya. Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menambahkan, penggiringan tersebut diupayakan melalui muswil P3 dan PAN. Indikasi itu makin menguat karena ada dugaan selama ini bahwa KIB bentukan istana untuk menjadi perahu Ganjar pada Pilpres 2024. Terang dia. Jami Ludin menjelaskan, indikasi Ganjar menjadi capres dari KIB makin terang. Namun, yang menjadi masalah adalah, apakah P3 dan PAN mau mengusung Ganjar? Itu menjadi persoalan, sebab Golkar sudah mengamanahkan kepada Air Langga untuk menjadi capres tuturnya. Terima kasih telah menonton!